Kasus berikut adalah kasus keambilan kembar, di mana kondisi yang kita alami ini adalah kondisi yang cukup ekstrim, di mana kembar kali ini adalah suatu kembar monokorionik diamniotik, suatu kembar identik monosigot namun memiliki sekat. Dan termasuk ke dalam kehamilan tunggal monokorionik identik. Sayangnya dalam kondisi seperti ini, janin mengalami kondisi kelainan yaitu twin-to-twin transfusion syndrome, di mana pada awal hamil ini muncul kondisi janin yang sebagai pendonor dan janin resipien. Perlu kita ketahui ada beberapa derajat dari twin-to-twin transfusion syndrome yang berdasarkan derajat Queen Thero, dari Queen Thero 1 sampai Queen Thero 4. Dalam kondisi kali ini kita melihat kedua air ketuban masih dalam jumlah yang cukup, dengan janin 1 masih terlihat normal, namun janin keduanya sudah mengalami kondisi hidrops. Tetap jantung, janin pertama yang normal terlihat oke, tidak ada masalah. Sementara ini ada janin yang hidrops. Dengan kondisi sudah IOFD. Dalam kondisi janin IOFD, pada kasus kembar identik, resiko yang terjadi munculnya kelainan pada janin yang sehat cukup besar. Karena secara langsung mereka melakukan share satu placenta, sehingga komponen-komponen perusahaan pada janin pertama ini dapat dengan sendirinya memberi dampak buruk pada janin yang normal. Namun, apakah efek tersebut akan terjadi? Kita tidak tahu secara pasti. Efek-efek yang terjadi umumnya seperti kelainan faktor koagulasi, peningkatan prostaglandin, interleukin faktor, bisa memperburuk kondisi dari janin yang sehat. Namun pada kasus seperti ini, bukan menjadi target bahwa kita harus segera melahirkan atau melakukan terminasi kehamilan. Apapun yang terjadi, tetap kita percoba untuk mempertahankan dengan memantau kondisi perkembangan janin yang tersisa. baik memantauan faktor koagulasi atau bila perlu kita memberikan faktor-faktor untuk mencegah pengentalan darah, pengontrolan faktor-faktor tanda-tanda infeksi, dan pemberian inform konsen sejelasnya pada orang tua dengan resiko kasus-kasus janin IUFD monokorionik dengan janin yang satu masih hidup berpotensi menyebabkan kondisi seperti cerebral palsy maupun kelainan dan saraf pada bayi yang sehat kelak. Kehambilan masih sekitar 18 minggu sehingga masih cukup lama. Kasus ini masih bisa kita pertahankan. Dari beberapa kasus literatur, banyak juga yang berakhir dengan keberhasilan meskipun janin yang pertama monokorionik ini sudah IUFD. Jadi kita melihat struktur otak terlihat normal. Di mana apabila janin itu kemudian berkembang, maka janin yang IUFD ini akan terdesak dan mengering yang kita namakan sebagai fetus papiraseus menempel pada ari-ari. Kasus yang lebih ringan sebenarnya terjadi pada kasus kali ini di mana sekat masih terlihat jelas sehingga air ketuban dari janin yang IUFD ini tidak akan bercampur dengan janin yang normal. Kita harapkan mudah-mudahan kedua janin dari janin yang sehat ini masih bisa bertahan sampai pada masanya seater mungkin. Dan janin yang IUFD ini tidak mempengaruhi kondisi dari janin yang normal tersebut. Sekali lagi ini adalah sebuah kasus monokorionik di amniotik dengan Tint-to-Tintan Fusion Syndrome di mana janin keduanya, janin kedua sehat dan janin pertama stuck dan telah IUFD. tetap kondisi ini kita pertahankan dan kita lanjutkan dengan pemantauan ketat faktor-faktor pembekuan darah, tanda-tanda resiko infeksi, dan inform konsen yang sejelasnya kita berikan pada kedua orang tua.